Donasi dakwah Yufid Yuk berikan amal jariah terbaik anda Untuk dakwah dan pendidikan Islam Kita panjatkan pujian dan menyukur Khadirat Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah Serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam Di masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwukerto ini Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Salat dan salam Mudah-mudahan senantiasa tercurahkan Kepada jujungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setiap ikuti tuntunannya Hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati Dan juga sekenap pendengar Rade Insani 88.8 FM Di Purwukerto, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Onosobo, Kebumen, dan sekitarnya Serta para pemirsa Surau TV, Niaga TV, dan Yuvit TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jai' Hadith yang kita bahas terakhir adalah hadith nomor berapa? Nomor 22 Saat itu kita membahas awal dari hadith ini Yaitu hadith yang berbunyi Wa'anibni Mas'udin radiyallahu anhu kala Dari sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu Ibnu Mas'ud Semoga Allah meridui beliau Kala sa'altu Rasulallahi Sallallahu Alaihi Wasallam Pada suatu hari Aku bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Apa isi pertanyaannya? Ayyud-Dhambi A'zam Wahai Rasul Dosa apakah yang paling besar? Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab Dosa yang paling besar adalah engkau mensekutukan Allah Padahal Allah lah yang telah menciptakanmu Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang dosa yang berikutnya Karena setelah mendengar jawaban dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu Ibnu Mas'ud masih haus Dengan ilmu yang lain Begitulah seharusnya seorang muslim Tidak cepat puas Dengan Dengan Harta apa ilmu? Dengan ilmu Kalau harta sih rata-rata orang Gak akan pernah puas Dikasih gaji sejuta pengennya Dua juta Dikasih dua juta pengennya Tiga juta Pertama kali masuk PNS Golongan Golongan Pertama kali masuk golongan apa? Kira naik PNS gini gini? Enggak kalau sudah masuk Sudah diterima PNS Golongan apa? Tiga A Kalau gak S satu? Dua C Apal ya Masya Allah Alhamdulillah Kalau sudah masuk golongan ini Pengen golongan atasnya Pengen golongan atasnya Jadi guru seperti itu Sudah dapat golongan paling tinggi Pengen sertifikasi Sudah dapat sertifikasi Pengen ini Ini Terus Kalau seandainya Kita seperti itu Dalam ilmu agama Wah Sip banget gue Sudah bisa baca Al-Quran Pengen yang sesuai dengan Tejuit Sudah bisa sesuai dengan tejuit Pengen yang Hafal Sudah hafal Jus 30 Pengen Jus 29 29 Pengen 28 Sudah hafal Jus 29 28 30 Pengen hafal 30 Jus Seperti itu? Seperti itu gak? Sudah sholat 5 waktu Aduh Saya pengen nambah lagi Sholat Kobliyah dan Ba'adiyah Sudah Kobliyah dan Ba'adiyah Pengen nambah lagi Apakah kita seperti itu? Iya atau tidak? Menengnya meneng apa? Meneng iya atau meneng orang? Meneng bingung ke priwek Menjawab iya Itu realita yang Oh Kalau iya Berarti kan bagus ya Menjawab iya Ah nanti takut teriak Menjawab tidak Itu realita yang pahit Itu kenyataannya Maka Ibn Mas'ud Radiyallahu Anhu Mencontohkan kepada kita Mendapat ilmu Tidak puas dengan ilmu Yang beliau dapatkan Beliau ingin nambah ilmu lagi Maka ketika Mendapatkan jawaban Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dosa yang paling besar Adalah Engkau berbuat syirik Maka Ibn Mas'ud Bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kultu Thumma'ayyun Maka aku pun Melanjutkan Pertanyaanku Dan aku katakan Terus apalagi Wahai Rasul Dosa apalagi Berikutnya Yang harus Aku hindari Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menjawab Antaqtula Waladaka Khasyyata An yakula Ma'ak Dosa berikutnya Yang paling besar Adalah Engkau bunuh Anakmu Engkau bunuh Anakmu Anak kandungmu Karena Engkau Takut Dia Makan Bersamamu Alias Wedi Kentongan Segak Inilah dosa Berikutnya Membunuh Anak Karena Takut Mengurangi Jatah Rizki Yang jadi Pertanyaan Kalau yang Dibunuh Bukan anak Boleh Apa Perlu Mikir Untuk Menjawab Kalau yang Dibunuh Bukan anak Boleh Engkak Boleh Kenapa Kok yang Disebutkan Disini Anak Nanti Nanti kita Nanti kita Akan Jelaskan Karena Yang ditanyakan Oleh Ibn Masud Dosa Yang Paling Besar Bukan Sekedar Dosa Besar Membunuh Anak Membunuh Selain Anak Dosa Besar Atau Bukan Dosa Besar Tapi Membunuh Anak Lebih Besar Nanti kita Akan Jelaskan Kenapa Jadi Membunuh Di dalam Agama Kita Engkak Boleh Entah Itu Yang Dibunuh Anak Atau Tetangga Atau Teman Atau Orang Yang Tidak Kita Kenal Engkak Boleh Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Dalam Surat Al-An'am Ayat 151 Surat Napa Al-An'am Ayat 151 Jangan Sekali Kali Kalian Membunuh Jiwa Yang Diharamkan Oleh Allah Kecuali Dengan Cara Yang Benar Surat Napa Al-An'am Ayat 151 Jangan Sekali Kalian Membunuh Jiwa Yang Diharamkan Oleh Allah Kecuali Dengan Cara Yang Benar Perhatikan Baik-baik Disini Allah Menggunakan Kata Wala Taqtulun Nafsa Jangan Kalian Bunuh Jiwa Jiwa Berarti Mencakup Anak Dan Bukan Anak Semuanya Yang Diharamkan Oleh Allah Tidak Boleh Dibunuh Entah Itu Anak Atau Bukan Anak Baik Anak Sendiri Maupun Anaknya Orang Lain Tidak Boleh Laki-laki Maupun Perempuan Yang Taat Beribadah Maupun Yang Tidak Taat Beribadah Orang Islam Maupun Orang Kafir Masya Allah Orang Kafir Iya Karena Orang Kafir Tidak Satu Level Jadi Tidak Mentang Ujung-ujung Karena Orang Kafir Wah Bagaimana Kafir Nenek Sebelah Enggak Ajaran Mana Itu Islam Itu Membedakan Kafir Itu Ada Yang Kafir Harbi Yang Memang Mereka Memerangi Islam Ada Kafir Mu'ahad Ada Kafir Zimmi Yang Punya Perjanjian Damai Dengan Kaum Muslim Tidak Ngasal Makanya Di dalam Ayat Ini Allah Menggunakan Kataan Nafsa Jiwa Untuk Mencakup Tidak Hanya Seorang Muslim Saja Termasuk Muslim Kalau Memang Tidak Berhak Untuk Dibunuh Tapi Menarik Ternyata Di Akhir Ayat Itu Allah Berfirman Jangan Kalian Bunuh Jiwa Yang Allah Haramkan Kecuali Kalau Jalannya Benar Berarti Ada ya Bunuh Yang Benar Ada Ada Jadi Membunuh Itu Tidak Dihapus Sama Sekali Dan Nggak Usah Kaget Di Negeri Negeri Yang Ada Di Dunia Ini Pun Mereka Juga Mengenal Hukum Hukum Mati Di Indonesia Dimana Mana Itu Mengenal Hukum Mati Apa Yang Aneh Karena Memang Dia Berhak Untuk Dihukum Mati Berhak Untuk Dibunuh Makanya Di Dalam Ayat Yang Tadi Kita Dengarkan Tidak Boleh Membunuh Kecuali Dengan Cara Yang Benar Cara Yang Benar Itu Bagaimana Allah Sebutkan Di Dalam Maaf Rasulullah Sallallahu Wadih Wasallam Sebutkan Dalam Sebuah Hadith Yang Dilwayatkan Laman Bukhari Dan Muslim Kata Nabi Sallallahu Wadih Wasallam Nyawanya Seorang Muslim Tidak Halal Untuk Dibunuh Padahal Dia Sudah Bersyahadat Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Kecuali Dalam Tiga Kondisi Hadith Ini Menjelaskan Bahwa Aslinya Nyawanya Seorang Muslim Yang Sudah Syahadat Itu Hukumnya Haram Untuk Dibunuh Kecuali Dalam Berapa Kondisi Kondisi Tiga Kondisi Yang Pertama Kata Nabi Sallallahu Yang Pertama Kata Nabi Sallallahu As Sayyib Zani Yang Pertama Adalah Orang Yang Sudah Menikah Kemudian Dia Berzina Orang Yang Sudah Nikah Kemudian Berzina Jadi Dalam Agama Kita Hukuman Zina Itu Tidak Sama Antara Orang Yang Antara Orang Yang Sudah Nikah Berzina Dengan Orang Yang Belum Nikah Kemudian Berzina Kenapa Dibedakan Ustaz Karena Allah Membedakan Karena Rasulullah Sallallahu Membedakan Kalau Belum Berzina Eh maaf Kalau Belum Nikah Kemudian Zina Maka Hukumannya Adalah Cambuk Seratus Kali Cambuk Seratus Kali Dan Biasanya Kalau Wanita Dicambuk Sedang Hamil Biasanya Gugur Biasanya Gugur Ini Kalau Belum Nikah Kalau Sudah Nikah Apa Hukumnya Rajam Sampai Mati Rajam Ini Apa Dilempari Batu Oleh Siapa Oleh Kau Muslimin Mereka Semuanya Berhak Untuk Melemparinya Sampai Meninggal Dunia Serem Ya Begitulah Hukuman Zina Bagi mereka Yang sudah Nikah Berarti Lebih berat Mana Hukumannya Yang sudah Nikah Atau Yang belum Nikah Yang sudah Nikah Berarti Yang belum Nikah Tidak Bapak Zina Bukan Jadi Hukumannya Sudah Hukumannya Berarti Tidak Boleh Namanya Juga Ada Hukumannya Berarti Tidak Boleh Kenapa Lebih Berat Yang sudah Nikah Kenapa Kira 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 Sama Saja Sudah Sudah Merasakan Enaknya Berhubungan Biologis Dengan Pasangan Yang Ngapain Nyari Yang Haram Kenapa Rajam Rajam Itu kan Kena Semuanya Dari Ujung Kepala Sampai Ujung Kaki Kena Semuanya Merasakan Sakitnya Tubuh Dilempari Batu Sampai Meninggal Semuanya Kenapa Karena Dia Merasa Nekmat Ketika Berzina Dari Ujung Kepala Sampai Ujung Kaki Salah Ustaz Merasakan Nekmat Salah Nggak Merasakan Nekmat Dari Ujung Kepala Sampai Ujung Kaki Salah Nggak Tergantung Sama Siapa Kalau Sama Istri Monggo Itu Ibadah Sodakoh Mulanya Sengrajin Sodakoh Karena Dia Mencari Kenikmatan Dari Ujung Kepala Sampai Ujung Kaki Dengan Cara Yang Salah Maka Dia Berhak Untuk Mendapatkan Sakitnya Siksaan Dari Ujung Kepala Sampai Ujung Kaki Ini yang Pertama Siapa Orang Yang Sudah Menikah Kemudian Berzin Apakah Dia Seorang Muslim Ya Apakah Dia Syahadat Ya Karena Ini Lagi Ngomongin Seorang Muslim Ada Nggak Muslim Berzin Ada Ada Ini yang Pertama Yang kedua Sinten Yang kedua Wan Nafsu Bin Nafsi Yang kedua Adalah Kisos Kenapa Kisos Hukuman Mati Buat Mereka Yang Membunuh Hukuman Mati Buat Mereka Yang Membunuh Allah Berfirman Dalam Al-Quran Walakum Fil Kisasi Hayatun Ya Ulin Al-Bab Kisos Itu Akan Menghasilkan Kehidupan Wahai Orang-orang Yang Mau Berfikir Orang Bunuh Hukumannya Dibunuh Di dalam Kisos Itu Ada Kehidupan Bisa Dicernah Di dalam Kisos Ada Kehidupan Kira-kira Pas Apa Lebih Pas Di dalam Kisos Ada Kehidupan Atau Di dalam Kisos Ada Kematian Lebih Pas Di dalam Kisos Ada Kehidupan Ini Kata Allah Atau Lebih Pas Di dalam Kisos Ada Kematian Kehidupan Atau Kematian Kira Ragu Kehidupan Atau Kematian Kehidupan Bukankah Yang di Kisos Mati Nah Itulah Ajaibnya Ayat Al-Quran Kalau Kalau Orang Berpikirnya Pendek Wah Ini Ayatnya Keliru Kalau Berpikirnya Pendek Di dalam Kisos Ada Kehidupan Ya Kemalik Di dalam Kisos Itu Ada Kematian Karena Yang dibunuh Sudah mati Yang membunuh Dimatikan Lagi Berarti kan Matinya Ada Dua Kenapa Allah Menggunakan Kata Di dalam Kisos Ada Kehidupan Para Ulama Kita Menjelaskan Dengan Dimatikannya Si Pembunuh Dengan Dibunuhnya Orang Yang Membunuh Ini Maka Akan Muncul Kehidupan Orang Banyak Akan Muncul Kehidupan Orang Banyak Tapi Kalau Si Pembunuh Ini Dibiarkan Saja Hidup Satu Orang Tapi Bisa Dipahami Perhatikan Para Pembunuh Yang Dipenjara Setahun Rong Tahun Telung Tahun Berkue Dipenjarakan Kenalan Kenalan Sama Sama Master Sama Senior Seperti Orang Yang Ngebom Ketemu Di penjara Sama Yang Lebih Ahli Lagi Dahulu Ngebomnya Biasa Biasa Saja Nanti Setelah Keluar Di penjara Luar Biasa Seperti Maling Ayam Ketemu Dengan Maling Motor Maling Motor Ketemu Maling Motor Mabur Gak ada Rampung Rampungnya Tapi Ajaran Islam Solusi Buat Seluruh Masalah Walaupun Keliatannya Mengerikan Ini yang Keberapa Yang pertama Sudah Nikah Zina Yang kedua Kisos Membunuh Kemudian Dibunuh Yang ketiga Orang Yang Murta Orang Yang Murta Keluar Dari Islam Berarti Dia kan Sudah Pernah Islam Sudah Pernah Syahadat Sudah Pernah Solat Kemudian Dia Murta Keluar Dari Islam Ini Termasuk Orang Yang Boleh Untuk Dibunuh Tapi Yang Membunuh Siapa Ada Penting Ada Suatu Saat Ada Orang Yang Tanya Bukankah Ini Harus Dibunuh Orang Yang Menghina Nabi Harus Dibunuh Saya Tanya Yang Membunuh Siapa Dengan Yang Enggak Yang Membunuh Adalah Adalah Yang Punya Kekuasaan Untuk Membunuh Untuk Mengeksekusi Siapa Ya Pemerintah 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 Kau Muslimin Ini Pemerintah Orang Bunuh Ya Tenggung Jawab Bukan Tanggung Jawab Kita Kita Menyampaikan Mereka Tidak Melakukan Itu Pertanggung Jawaban Mereka Dihadapan Allah Subhanahu Wa ta'ala Kembali Kepada Masalah Yang Tadi Kita Bahas Dosa Besar Yang Kedua Yang Disebutkan Nabi S.A.W. Adalah Membunuh Anak Karena Takut Takut Ikut Makan Bareng Bersama Kalau Seandainya Membunuh Orang Biasa Yang Bukan Anak Saja Dosa Besar Apalagi Membunuh Anak Kenapa Membunuh Anak Lebih Besar Daripada Dosanya Lebih Besar Daripada Membunuh Selain Anak Bukankah Sama-sama Membunuh Bukankah Sama-sama Menghilangkan Nyawa Kenapa Membunuh Anak Karena Takut Miskin Lebih Besar Dosanya Dibandingkan Membunuh Orang Biasa Satu Alasannya Kata Para Ulama Kita Karena Anak Memiliki Hubungan Darah Dengan Kita Apa yang Pertama Anak Memiliki Hubungan Darah Dengan Kika ini Punya Kewajiban Untuk Menyayangi Saudara Anak Ayah Ibu Yang punya Hubungan Darah Dengan Kita Punya Kewajiban Untuk Menyayangi Mereka Melebihi Kasih Sayang Kita Kepada Yang Tidak Memiliki Hubungan Darah Nabi Sallallam Bersabda Dalam Sebuah Hadith Yang Dirwayatkan Oleh Imam Adjir Dan Hadith Ini Dinyatakan Sahih Oleh Imam Ibnu Hibban Imam Al-Hakim Dan Imam Adhiyah Al-Maqdisi Beliau Sallallam Bersabda Laysa Minna Bukan Termasuk Golongan Kami Yang Tidak Menyayangi Orang Yang Lebih Kecil Orang Yang Lebih Kecil Ini Mencakup Siapa Anak Siapa Lagi Siapa Lagi Adik Siapa Lagi Ponaan Pokoknya Yang Lebih Kecil Dari Kita Kalau Tidak Kita Sayang Maka Kita Bukan Termasuk Golongan Rasul Sallallam Kalau Tidak Sayang Sallallam Tidak Masuk Golongan Rasul Apalagi Membunuh Tidak Sayang Kepada Anak Saja Tidak Dianggap Sebagai Golongannya Nabi Muhammad Sallallam Apalagi Sampai Tiga Untuk Membunuh Darah Dagingnya Sendiri Ini Ini Orang Orang Yang Sudah Tercabut Perasaan Kasih Sayang Dari Hatinya Masallallahu Ini Alasannya Yang pertama Apa tadi Karena Anak Memiliki Hubungan Darah Yang kedua Perbuatan Tersebut Yaitu Membunuh Anak Menunjukkan Level Pelit Terparah Apa Menunjukkan Level Pelit Terparah Tadi pagi Saya sampaikan Dalam sebuah Kajian Judulnya Pelit kok Dirumat Pelit kok Dirawat Saya sebutkan Di pengajian Tadi pagi Bahwa Pelit itu Level-levelan Jadi orang Akur ayam Geprek Pelit itu Ada Level-levelnya Level yang Paling Parah Itu Adalah Pelit Untuk Menunaikan Kewajiban Pelit Untuk Menunaikan Kewajiban Itu Level yang Paling Parah Saya kasih Contoh Tadi bagi Contohnya Kewajiban Apa Orang tua Memberi Nafkah Kepada Anak Dan Istri Kalau ada Orang tua Dia Mampu Untuk Memberikan Nafkah Kepada Anak Dan Istrinya Lalu Dia Tidak Memberikan Nafkah Berarti Orang Pelit Dengan Level Yang Paling Tinggi Berarti Orang Ini Super Pelit Bukan Cuma Pelit Ada Super Pelit Orang Ini Tadi Orang Tua Tadi Membunuh Anak Alasannya Apa Karena Takut Ikut Makan Bersama Dia Padahal Dia punya Kewajiban Untuk Memberi Makan Kepada Anaknya Kok Tau Tau Dia Bunuh Anaknya Untuk Lari Dari Tanggung Jawab Yang Sudah Allah Wajibkan Sama Dia Ini Kan Mirip Mirip Sama Orang Yang Sukanya Kawin Lari Apa Kawin Lari Bukan Kawin Sambil Lari Apa Kawin Lari Nikah Tinggal Nandur Ngane Tinggal Ngane Tinggal Ngane Tinggal Terus Anak Istrinya Diterlantar Jangan 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 Seperti Itu Maka Kenapa Membunuh Anak Karena Takut Miskin Itu Dosanya Lebih Besar Yang Kedua Apa Tadi Menunjukkan Level Pelit Yang Paling Parah Yang Ketiga Perilaku Tersebut Perbuatan Tadi Membunuh Anak Karena Takut Miskin Menunjukkan Prasangka Buruk Dia Kepada Allah Apa Menunjukkan Prasangka Buruk Dia Kepada Allah Prasangka Buruk Istilahnya Apa Su U Dhan Boleh Enggak Su Dhan Boleh Enggak Su Dhan Sama Manusia Boleh Enggak Apa Mening Apalagi Sama Allah Suudhan Sama Manusia Saja Enggak Boleh Apalagi Sama Allah Orang Lain Itu Punya Peluang Berbuat Buruk Berbuat Jahat Sama Kita Atau Tidak Punya Itu Saja Kita Enggak Boleh Suudhan Padahal Dia Mungkin Berbuat Buruk Sama Kita Saya Tanya Allah Mungkin Enggak Berbuat Buruk Dan Jahat Sama Kita Enggak Mungkin Kok Berani Berlainya Suudhan Sama Kalau Suudhan Sama Orang Lain Padahal Manusia Ini Manusia Biasa Yang Mungkin Salah Mungkin Berbuat Jahat Kepada Kita Mungkin Berbuat Baik Sama Kita 50-50 Itu Kita Enggak Boleh Suudhan Sama Dia Apalagi Sama Allah Yang Super Baik Kepada Kita Makanya Suudhan Disebutkan Dalam Al-Quran Itu Bukan Kebiasaannya Seorang Yang Beriman Suudhan Itu Kebiasaannya Orang Munafik Dan Orang Mushrik Dalam Al-Quran Surat Al-Fatih Ayat 6 Surat Apa? Al-Fatih Ayat 6 Allah Allah Berfirman Wa Yu'adzib Al-Munafiqina Wal-Munafiqati Wal-Mushrikina Wal-Mushrikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Mengadab Orang-orang Munafik Laki-laki Maupun Orang-orang Munafik Perempuan Orang-orang Mushrik Laki-laki Maupun Orang-orang Mushrik Perempuan Kenapa? Az-Dhani Nabilahi Dhan-Nasau Karena mereka Terbiasa Untuk Su'udhan Kepada Allah Apa tadi Su'udhan? Berprasangka Buruk Kepada Allah Apa yang Allah Sediakan Azab Buat Mereka Alayhim Da'irat Saw Orang-orang Tersebut Yang suka Su'udhan Kepada Allah Akan Terus Diliputi Dengan Keburukan Karena Dia Berburuk Sangka Kepada Allah Akhirnya Dia hukum Dengan Terus Dikungkung Dengan Keburukan Itu Saja Tidak Allah Akan Murka Kepada Mereka Allah Laknat Mereka Dan Allah Sediakan Raka Jahannam Untuk Mereka Ini kan Luar biasa Azabnya Berlipat Lipat Maka Su'udhan Kepada Allah Ini Bahaya Bapak Yang Tiga Membunuh Anaknya Karena Takut Anaknya Makan Bersama Dia Dia Itu Telah Su'udhan Kepada Allah Yang Ngasih Dia Rizki Siapa Allah Yang Ngasih Anaknya Dia Rizki Siapa Allah Yang Ngasih Seluruh Makhluk Yang Ada Di Muka Bumi Ini Allah Kenapa Anda Bunuh Dia Karena Takut Tidak Bisa Makan Anda Pikir Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Akan Kasih Dia Makan Pikiran Allah Tidak Akan Kasih Makan Dia Itu Adalah Su'udhan Termasuk Kadang-kadang Kita Tidak Sengaja Tidak Terasa Su'udhan Sama Allah Aku Wissolat Kayak Kuyo Serat Bay Rezeki Keberi Hati-hati Ingat Baik-baik Orang Yang Mungkin Sudah Rajin Maji Sudah Meninggalkan Riba Sudah Berhijab Sudah Resign Dari Pekerjaan Yang Haram Aku Rezeki Ini Kayaknya Lampar Mian Pas Surung Solat Hati-hati Jangan Su'udhan Kepada Allah Ingat Baik-baik Orang Yang Tidak Solat Yang Ngasih Rezeki Dia Siapa Allah Orang Yang Tidak Ngaji Yang Ngasih Rezeki Dia Siapa Allah Orang Yang Tidak Beragama Islam Yang Ngasih Rezeki Dia Siapa Allah Padahal Mereka Adalah Manusia Manusia Yang Buruk Di Sisi Allah Apa Mungkin Orang Orang Yang Buruk Di Sisi Allah Allah Beri Rizki Kemudian Orang Orang Yang Istimewa Yang Baik Sisi Allah Tidak Dia Kasih Rezki Apa Mungkin Tidak Mungkin Ustaz Buktinya Sekarang Rezki Saya Seret Saya Tanya Anda Masih Bisa Hidup Anda Masih Bisa Bernafas Anda Masih Bisa Makan Perasaan Hati Anda Tenang Sekarang Apa Dulu Dulu Memang Masya Allah Kemana Mana Pakai Mobil Ber Hasil Rumah Megah Rekening Dimana Mana Rekening Ngetok Tapi Semuanya Itu Hasil Ngutang Dan Setiap Bulannya Mikirin Untuk Nutupi Utang Anu Utang Anu Utang Anu Kredit Anu Kredit Anu Kredit Anu Mungkin Saking Apa Ngutang Nanti Kutang B Ngutang La Ilaha Illallah Hidup Isinya Apa Utang Anda Tenang Saat Itu Setiap Akhir Bulan Akhir Bulan Apal Bulan Dia Cicilan Para Praktisi Tidak 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 Sekarang Anda Mungkin Dengan Hidup Ya Pakai Motor Rumah Biasa Saja Tapi Anda Merasa Tenang Itu Apa Bukan Riski Dari Allah Subhanahu Terlalu Sempit Orang Yang Membatasi Riski Itu Hanya Hanya Uang Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu Wassalam Wala Nabi Muhammadin Wala Alihi Wassahwi Yajma'in Nama Ba'ad Jadi Kesimpulannya Dosa Membunuh Anak Karena Takut Miskin Itu Lebih Besar Dibandingkan Membunuh Manusia Biasa Antara Lain Alasannya Berapa Tiga Yang Pertama Karena Anak Memiliki Hubungan Darah Dengan Kita Yang Kedua Karena Itu Menunjukkan Sikap Pelit Level Terparah Kemudian Yang Ketiga Karena Itu Termasuk Su'uzon Kepada Allah Subhanahu Wadah Mudah-mudahan Bermanfaat Esok InsyaAllah Pada Pertama Kini Kita Akan Melanjutkan Dosa Berikutnya Yaitu Berzina Dengan Istri Tetangga Hati-hati Ini Banyak Pertanyaan Tentang Membatasi Keturunan Tentang Hukum Apa Membatasi Keturunan Boleh Atau Tidak Pertama Kita Harus Faham Apa Yang Disukai Oleh Nabi S.A.W. Dan Apa Yang Tidak Disukai Oleh Nabi S.A.W. Kalau Kita Merasa Dan Mengaku Umatnya Nabi Muhammad S.A.W. Maka Seharusnya Kita Berusaha Untuk Menyukai Apa Yang Beliau Sukai Tidak Menyukai Apa Yang Tidak Beliau Sukai Itu Harusnya Kayak Gitu Apa Yang Disukai Oleh Nabi S.A.W. Banyak Antara Lain Yang Disukai Oleh Beliau Adalah Keturunan Yang Banyak Keturunan Yang Banyak Beliau Bersabda Tazawwaju Alwaludal Wadud Nikahilah Wanita Yang Subur Dan Nikahilah Wanita Yang Penyayang Subur Dan Penyayang Subur Itu Maksudnya Apa Subur Itu Maksudnya Yang Lemuh Tapi Bojoko Lemuh Ya Wis Wis Kadung Wis Nikahilah Wanita Yang Subur Maksudnya Berpotensi Besar Untuk Punya Anak Yang Banyak Itu Maksudnya Subur Loh Ustadz Gimana Tahunya Ustadz Tawang Dia Ketika Saya Nikahi Masih Perawan Gimana Tahunya Dia Berpotensi Besar Untuk Punya Anak Banyak Kan Saya Katakan Berpotensi Besar Berkemungkinan Besar Saya Tidak Katakan Nikahilah Wanita Yang Anaknya Banyak Bukan Yang Punya Potensi Untuk Punya Anak Banyak Dari Mana Tahunya Dari Mana Dari Keluarganya Ibunya Apanya Kakaknya Adiknya Biasanya Seperti itu Gen-genan Ada Apanya Ada Genetikanya Biasanya Kalau Dia Sekian Banyak Bersaudara Misalnya Anak Nomor Sepuluh Subur Eh Kok Kemudian Kursiji Kan Kita Sudah Mengikuti Apa Yang Disampaikan Nabi S.A.W. Nikahilah Wanita Yang Subur Dan Menyayang Kenapa Nabi S.A.W. Lanjutkan Karena Aku Senang Aku Bahagia Aku Bangga Nanti Pada Hari Kiamat Seandainya Umatku Banyak Nabi Senang Kalau Umatnya Banyak Maka Punya Anak Yang Banyak Itu Sesuatu Yang Disukai Oleh Nabi S.A.W. Maka Seharusnya Kita Pun Menyukai Hal Itu Jangan Kita Membenci Sesuatu Yang Disukai Oleh Nabi S.A.W. Atau Menyukai Sesuatu Yang Dibenci Oleh Nabi S.A.W. Katanya Itu Manifestasinya Dimana Ridu Allah Sebagai Rab Ridu Islam Sebagai Agama Meridu Nabi S.A.W. Sebagai Nabi Kita Dimana Buktinya Salah Satunya Adalah Itu Itu Bukan Satu Satunya Bukan Satu Satunya Anakku Sepuluh Tapi Rasulat Kapi Jadi Itu Bukan Bukti Satu Satunya Itu Salah Satu Bukti Nah Masuk Kepada Permasalahan Membatasi Anak Membatasi Dengan Mengatur Jarak Itu Beda Apa Membatasi Dengan Mengatur Jarak Membatasi Itu Masih Punya Potensi Untuk Melahirkan Kok diputus Itu namanya Membatasi Memutus Keturunan Kalau Mengatur Jarak Itu Di dalam Agama Kita Malah Ada Isyarat Yang Mengenjurkan Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berbicara Tentang Hak Anak Untuk Mendapatkan Persusuan Apa Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ayatnya Apa Bunyinya Hauleyni Kamilaini Liman Arada Ayyutim Mardah Persusuan Yang Sempurna Itu Adalah Hauleyni Kamilaini Berapa Tahun Dua Tahun Dua Tahun Persusuan Itu Sempurna Kalau Seandainya Anda Pengen Punya Anak Lagi Susui Anak Yang Pertama Dua Tahun Setelah Itu Monggo Mau Mulai Lagi Tidak Apa Berarti Kan Kira-kira Nanti Lahir Jarak Anak Pertama Dengan Anak Kedua Berapa Kira-kira Tiga Tahun Dua Tahun Untuk Nyusui Satu Tahun Atau Sembilan Bulan Untuk Hamil Berarti Kan Kira-kira Tiga Tahun Ideal Tiga Tahun Untuk Ideal Kalau Empat Tahun Ya Sudah Apa-apa Yang kurang Ideal Setahun 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 Kurang Ideal Sangat Produktif Semangat Pendidikannya Kasihan Gizinya Kasihan Ibu Nanti Kuruk Disedot Terus Ya Allah Sudah Kayak Gizinya Kurang Ya Ya mungkin Saya Saya gak Katakan Kalau dia Gak Mampu Kalau dia Mampu Kalau memang Suaminya Mampu Kenapa Setiap Hari Cuma Gorengan Dan Gorengan Ini kan Disedot Terus Sama Anaknya Dia butuh Gizi Ya Kalau Mampu Kalau gak Mampu Lain masalah Kalau gak Mampu Pun juga Kan Kenapa Kita gak Sayur-sayuran Lebih sehat Daripada Gorengan Sehingga Istri kita Itu Sehat Jadi Beda kan Antara Membatasi Dengan Mengatur Kalau Mengatur It's Oke Silahkan Tapi Kalau Membatasi Dan Tidak Ada Alasan Yang Dibenarkan Maka Tidak Alasan Yang Dibenarkan Itu Seperti Apa Ustadz Misalnya Alasan Kesehatan Yang Benar-benar Nyata Jadi Bukan Apa Yang Ditakut-takutkan Kadang-kadang Sekarang Di Wet Wet Hati-hati Wis Umur Semene Resiko Tinggi Kalau Dia Sehat Tidak Masalah Makanya Antara Satu Wanita Dengan Wanita Yang Lain Kasus Itu Bisa Berbeda Walaupun Usianya Sama Kecuali Kalau Sudah Betul-betul Terbukti Ini Membahayakan Contoh Misalnya Kasus Wanita Yang Hamil Tensinya Tinggi Pre Prematur Pre Klamsia Pre Klamsia Itu Ada Orang Yang Memang Tensinya Tinggi Kalau Hamil Tensinya Semakin Tinggi Dan Ini Memang Sangat Membahayakan Bayi Ibunya Maupun Anaknya Risikonya Amat Sangat Tinggi Sekali Kalau Memang Terbukti Seperti Itu Dan Yang Mengatakan Adalah Seorang Dokter Muslim Atau Muslimah Yang Kita Yakini Kejujurannya Maka Tidak Mengapa Untuk Di Apa Tadi Diputus Apa Istilah Steril Fasektomi Ya Ya Kayak Gue Kalau Memang Terbukti Membahayakan Buat Ibu Atau Anak Maka Tidak Apa Tapi Kalau Istri Masih Subur Manfaatkan Kesuburan Istri Itu Jangan Anda Repot Anak Akeh Repotnya Itu Berapa Tahun Tapi Anda Nanti Akan Menikmati Bagaimana Nikmatnya Punya Anak Banyak Ketika Kita Sudah Tua Orang Betah Nengkene Bidangene Orang Betah Nengkene Bidangene Orang Betah Nengkene Bidangene Nengk Anak Sisi Bero Orang Betah Nengkono Yowis Nengkono Baik Mati Mati Orang Betah Saya Tidak Lagi Bicara Orang Yang Memang Dikarunia Oleh Allah Cuma Anak Satu Enggak Ada Sebagian Orang Yang Memang Allah Kasih Cuma Satu Gitu Enggak Karena Dia Batasi Enggak Karena Dia Steril Enggak Cuma Allah Kasih Satu Dia Sudah Itu Tidak Masalah Kita Lagi Ngomongin Tentang Orang Yang Punya Kemampuan Untuk Punya Anak Subur Kok Tidak Dimanfaatkan Wiskadu Ustadz Bojoku Wismitak Tahun Ya Ngonoh Neoli Cari bibit Lain Kalau Boleh Akhirnya Orang Kepenak Temen Orang Happy Ending Kalau Mampu Kalau Enggak Mampu Enggak Bisa Terima kasih Atas Perhatiannya Kita Tutup Dengan Membaca Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ilaha Illa Anta Astagfirullah Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Warakatuh Donasi Dakwah Yufid Yuk Berikan Amal Jariah Terbaik Anda Untuk Dakwah Dan Pendidikan Islam Terima 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 kasih.